Hai jumpa lagi dengan saya di channel semi-yoga untuk pose yoga kali ini saya akan berbagi bagaimana cara melakukan beberapa pose yoga untuk penderita sakit pinggang di sini saya akan share beberapa pose yang efektif untuk mengatasi sakit pinggang jadi buat teman-teman yang punya masalah dengan pinggang bisa ikutin pose saya ini semoga apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua teman-teman channel semi yoga terima kasih untuk bergabung dengan channel saya Mari kita mulai pertama-tama kita duduk kaki dibuka lebih lebar dari pinggang atau letakkan kaki di tepi matras seperti saya contohkan ini lutut ditekuk bawa tangan ke arah belakang bahu bawa ke arah belakang kelapa tangannya di matras tulang dana diangkat sehingga bagian perut memanjang belakang dan tulang belakang lurus kemudian tarik nafas buang nafas turunkan kedua lutut ke arah sebelah kanan hingga lutut yang kiri menyentuh ke arah matras badannya tetap menghadap ke arah depan kemudian kemudian kembali naik ke atas bawa ke sebelahnya lagi hingga lutut kanan menyentuh ke arah matras lapak kaki flex kembali naik ke tengah sebelahnya lagi dua naik sebelahnya lagi naik ke kanan naik ke kiri kembali ke tengah ke sisi kanan empat ke kiri kembali ke tengah lalu kembali ke kanan lima kemudian kaki yang kanan geser sejajarkan dengan lutut lutut yang kiri sejajarkan dengan panggul sudutnya 90 derajat putar badan menghadap ke arah lutut kanan kaki flex lalu jalankan badannya pastikan paha berada di antara perut kemudian letakkan sikunya di matras kaitkan jari tangan beberapa bahan nafas disini bisa lakukan lima nafas cukup kembali bawa ke tengah naik kembali lutut lalu ke sebelah kiri seperti tadi pastikan kaki yang kiri sejajar dengan lutut sudut 90 derajat lutut yang kanan sejajar dengan manggul sudutnya sama 90 derajat lalu jalankan kembali lagi badan ke arah sebelah kiri paha berada di antara perut letakkan kembali siku di matras atur kembali nafas lima nafas kembali bawa ke tengah lalu disilang kanan di bagian depan kiri di bagian dalam turunkan lutut berada di atas pergelangan kaki kakinya tidak ditarik ke dalam seperti ini sehingga mengganjal tapi di depan disilang letakkan lutut di atas pergelangan kaki telapak kaki flex kemudian jalankan tangan ke depan arahkan perut ke arah betis jari tangan dibuka siku lurus dahi mengarah ke arah matras liba nafas pastikan tulang duduk tidak terangkat atau menjauh dari matras itu perlahan kembali naik bangun lalu naikkan lutut ditukar kiri di bagian depan kanannya di bagian dalam jalankan lagi tangan ke depan seperti tadi kembali atur nafas lima nafas lima tarikan nafas dalam buang nafas perlahan perlahan kembali naik bangun pastikan tulang belakang lurus saat menunggu menaikkan badan lalu bawa kaki kedepan lutut lurus telapak kaki flex dan dasana lutut yang kanan ditekuk dekatkan tumit ke arah bokong sisi telapak kaki berada di sisi dalam paha kiri lalu tangan kiri bawa ke belakang sejajar dengan punggung tangan kanan naikkan ke atas tekuk siku letakkan lengan di sisi dalam paha kaki panjangkan tulang belakang kemudian putar pandangan ke arah belakang sejajar bahu kiri kembali nafas lima tarikan dalam lima kali buang nafas perlahan cukup bawa kembali ke depan luruskan lutut lakukan sebelahnya lagi tangan kanan bawa di belakang sejajar dengan tulang belakang tangan kiri naikkan ke atas tekuk siku letakkan di sisi dalam paha kose yang sama mari ciasana pandangan ke arah belakang sejajar dengan bahu tetap fokus dengan nafas di setiap kose lakukan lima tarikan nafas lima kali buang nafas perlahan cukup bawa kembali ke depan luruskan lutut kemudian kedua lutut ditekukkan telapak kaki disatukan saling menginjak dekatkan tumit ke arah tulang pubis pegang sisi telapak kaki pandangan ke arah depan tarik nafas buang nafas badannya bawa ke arah depan siku ditekuk menekan betis perut mengarah ke arah kaki dahi ke arah matras jauhkan bahu dari telinga lima nafas disini selamat menikmati perlahan kembali naik bangun lalu naikkan lutut kaki dibuka selebar panggul tangan kanan dari bawah lutut pegang pergelangan kaki kiri tumit menempel di bokong lutut bawah cara depan sejajar dengan panggul kemudian kaki yang kanan menyilang paha kiri telapak kaki di matras lututnya lurus mengarah ke arah atas boleh dipeluk seperti ini tangan pegang paha tangan yang kanan dibelakang sejajar dengan tulang belakang putar pandangan ke arah belakang kembali bawah kedepan kaki yang dibawah yang kiri beser ke depan sejajarkan dengan lutut kemudian lutut yang kanan turunkan berada di atas pergelangan kaki yang dibawah kaki yang kiri lepak kaki flex bawa tangan ke depan perut arahkan ke arah betis jalankan jalankan tangan ke depan jari tangan dibuka siku lurus dahi mengarah ke arah matras tulang duduk tekan ke arah matras beberapa nafas dengan tarikan dalam buang nafas sepulangan pelanjang cukup perlahan kembali nafas lalu letakkan kembali kaki di matras kaki dibuka selebar panggul kita lakukan sebelahnya lagi tangan kiri dari bawah lutut pegang pergelangan kaki kanan tumit dibokong lutut bawa ke arah depan kaki yang kiri menyilang paha kanan lalu dipeluk seperti ini tangan pegang paha tangan kiri di belakang sejajar dengan tulang belakang dada menghadap ke arah sisi sebelah kiri pandangan ke arah belakang sejajar bahu lima nafas selamat menikmati tepung untuk kembali ke depan Kemudian kaki yang kanan geser ke depan Sejajarkan dengan lutut Lutut yang kiri diturunkan Berada di atas pergelangan kaki kanan Bawa tangan ke depan Arahkan Arahkan perut ke arah betis Jalankan tangan ke depan Dahi mengarah ke arah matras Cukup perlahan kembali Naik bangun Lalu naikkan lutut Bawa kaki ke depan Lutut lurus dan dasar Lapa kaki flex Kedua tangan pegang sisi telapak kaki Bahu diturunkan Tulang dada diangkat Pandangan ke arah depan Tarik nafas Buang nafas Tekuk siku Dekatkan atau rapatkan Perut ke arah paha Turun sedalam kita bisa Berapa nafas Lahan kembali naik bangun Lalu kedua lutut ditekuk Bawa tangan ke belakang punggung Kaki diangkat sejajar dengan dada Paha kanan di atas paha kiri Punggung kaki kanan di betis Bisa kaitkan Letakkan kaki yang kiri di matras Kemudian angkat bokong ke arah kanan Turunkan lutut ke arah sebelah kiri Dadanya tetap lurus Menghadap ke arah depan Pandangan ke arah kaki Lima nafas Dengan tarikan dalam Buang nafas Perlahan Cukup Kembali buang ke tengah Geser bokong ke tengah Tukar sebelahnya lagi Kiri di atas kanan Angkat bokong Geser ke arah kiri Turunkan ke sebelah kanan Terima kasih Cukup Bawa tangan Cukup Bawa tangan Demianlah teman-teman Beberapa pose yoga untuk mengatasi sakit pinggang Semoga bisa bermanfaat Terima kasih Sehat selalu Terima kasih